Obat afigan dan kloroquine dipesan pemerintah untuk mengobati pasien positif corona. Pemerintah juga menegaskan masyarakat tidak membeli masal karena dua obat tersebut untuk penyembuhan, bukan pencegahan. Untuk mengobati infeksi virus corona, pemerintah mendatangkan sejumlah obat ke tanah air. Obat afigan dan kloroquine diadakan pemerintah setelah melihat sejumlah negara menggunakan obat ini dan memberi kesembuhan. Pemerintah juga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati COVID-19 ini sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mergaskan, jika obat afigan dan kloroquine adalah obat untuk penyembuhan, bukan pencegahan. Sehingga masyarakat diminta tidak membeli obat tersebut. Digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine. Membeli kloroquine dan menyimpannya. Ingat, kloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa kloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harga diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Afigan adalah obat influenza, sementara kloroquine merupakan obat anti-malaria. Sejumlah negara telah menggunakan obat ini untuk menyembuhkan pasien corona. Kini pemerintah telah memesan 2 juta obat Afigan dan 3 juta obat kloroquine. Selain itu, sejumlah perusahaan farmasi dalam negeri juga digenjot untuk memproduksi 2 jenis obat ini dan segera didistribusikan ke rumah sakit. Tim Liputan AI News melaporkan.